Dewi Maut, Jilid 11. Memang sejak dahulu dia tidak suka kepada keluarga pendekar itu. Hatinya masih sakit bila mana dia teringat kepada Pek Hang Ing, muridnya yang tercinta. Muridnya itu sudah membalik dan tidak mau mentaatinya karena muridnya telah tergila-gila kepada Yap Kun Liong, seorang di antara anggota keluarga ketua Chin Ling Pai itu bahkan kini telah menjadi istri Yap Kun Liong. Sekarang dia mendengarkan usaha lima bayangan dewa untuk membalas dendam dan memusuhi Chin Ling Pai, karena itu dia segera menyatakan setuju untuk membantu. Sungguh hal yang sangat kebetulan sekali gerutunya sambil memandang gadis Tibet itu. Betapa kebetulan sekali dia berjumpa dan menolong gadis ini yang ternyata adalah pacar dari putera ketua Chin Ling Pai. Dia lalu minta kepada Yap Lima untuk menceritakan segala sesuatu tentang hubungannya dengan Chia Bun Hong secara jelas. Yap Lima adalah seorang gadis yang selamanya hidup di tempat sederhana dan karena itu ataknya wajar, polos dan jujur. Terlebih lagi karena dia menganggap nenek ini sebagai penolong dan gurunya, sebagai seorang yang amat baik budi, maka dia lalu menceritakan semuanya tentang hubungannya yang sudah sangat terat dengan Chia Bun Hong hingga nenek itu tadinya mengira bahwa gadis itu telah menyerahkan kehormatan dirinya kepada pemuda itu. Akan tetapi Yap Lima cepat-cepat menyangkalnya, hanya menceritakan dengan malu-malu tentang kemesraan yang terjadi di antara mereka dan dia bilang bahwa dia yakin akan cintanya pemuda itu kepadanya melalui pelukan dan cuman yang dilakukan pemuda itu kepadanya. Dan nenek itu menyeringai senang. Jangan khawatir, Yalima. Tidak ada orang yang boleh begitu saja menghina muridku. Kelak aku akan menyarat pemuda itu ke depan kakimu. Yalima terbelalak kaget. Tapi, tapi, Subo, Hou Koko adalah seorang yang amat baik. Hehehe, putera keluarga Chin Ling Pai Bai katamu. Hohoho, engkau belum tahu, anakku, muridku. Demikianlah, mulai hari itu Yalima menjadi murid Gobi Sien Kou dan Dara itu merasa tak suka sama sekali, akan tetapi karena dia tahu bahwa nenek itu amat lihai dan kejam, dia tak berani menyatakan ketidaksukaan hatinya. Bahkan gamdiam dia ingin mempelajari ilmu nenek itu, kemudian sesudah memperoleh kesempatan dia akan melarikan diri dan melanjutkan keinginan hatinya mencari dan menemukan kekasihnya. Dan pada hari itu, dia diajak oleh Subonya untuk mengunjungi pesta perayaan hari ulang tahun Gobi Semeng Piau Kiok di Kota Wuhon karena memang nenek ini mengenal para tokoh Gobi Pai yang dahulu menjadi tetangganya. Tentu saja kedatangannya ini bukan semata metah hendak menghormati Fo Aliib yang dianggapnya tokoh rendahan saja, melainkan hendak berjumpa dengan tokoh-tokoh Kang Ou karena dia pun akan pergi ke Gerosian Chun di Lembah Wohon memenuhi panggilan lima bayangan dewa. Demikianlah pengalaman ya lima yang pada hari itu turut bersama dengan Sien Kou ke Pesta Fo A Piau Su dan bertemu dengan Jeng Chi Sintou Khen Pou yang menceritakan tentang pertemuannya dengan nenek itu kepada In Hong. Malaikat copet ini sama sekali tak pernah menduga betapa ceritanya itu membuat In Hong menjadi panas perutnya dan marah sekali. Seketika itu pula timbulah kebencian yang sangat di hati darah itu terhadap pemuda yang ditunangkan dengan dia, yaitu Chia Bun Ho. Sudah mempunyai seorang pacar di Tibet, masih tidak tahu malu hendak mengikat jodoh dengan dia. Laki-laki, timbulah rasa tidak sukanya yang memang dasarnya sudah ditanamkan oleh gurunya di dalam lubuk hatinya terhadap kaum pria. Kini, baru saja merantau, dia sudah merasakan dihina kaum pria. Kini tempat pesta sudah penuh dan tamu-tamu baru sudah tidak ada yang datang lagi. Di tempat ruangan kehormatan itu terdapat belasan orang pendatang baru. In Hong segera melihat betapa mereka itu secara otomatis berpisah tempat duduknya. Di sebelah kiri di mana duduk keluarga Chin Ling Pai tadi, duduk orang-orang yang agaknya tergolong kaum pendekar golongan putih, dan mereka ini kelihatannya amat menghormat putri ketua Chin Ling Pai itu. Sedangkan pada sebelah kanan duduklah orang-orang yang kelihatan menghormati nenek berpakaian hitam dan mudah diduga bahwa mereka tentu tokoh-tokoh kaum sesat atau golongan hitam. Hidangan-hidangan dikeluarkan dan upacara pembukaan barang-barang hadiah di depan cuan rumah dilakukan. Berturut-turut dibukalah bungkusan-bungkusan itu dan diumumkan nama si penyumbang sambil mengangkat tinggi-tinggi barang sumbangan. Sumbangan yang berupa barang biasa saja, disambut para tamu dengan senyuman, akan tetapi kalau ada benda luar biasa yang berharga, mereka menyambut dengan sorak memuji. Bingkisan dari yang terhormat lociampu Gobi Sien Kou, Tiao Su yang membuka bungkusan-bungkusan itu berseru sambil mengangkat benda itu ke atas membaca nama penyumbangnya di kartu yang tertempel di luar bungkusan. Semua orang bersorak ketika melihat bahwa benda itu adalah sebuah piring terbuat dari emas. Gobi Sien Kou lalu mengangguk sambil tersenyum dengan mulutnya yang nyaprut sehingga kelihatan lucu sekali. Fo Ali It menjurah ke arah nenek itu untuk menyatakan terima kasihnya. Berikutnya adalah bingkisan dari Lito Aniyo, Putri Chia Kenghang Tai Hiap yang mewakili Chin Ling Pai Piao Su yang bertugas menerima bingkisan kembali berseru. Piao Su ini sengaja memberi tekanan agak keras ketika menyebut Chin Ling Pai. Selain dah merasa bangga melihat kenyataan akan hadirnya wakil Chin Ling Pai yang amat terkenal ke tempat itu, orang ini juga ingin melihat reaksi para tamu lainnya mengingat kejadian yang sangat menghebohkan dunia Kengowo akhir-akhir ini, yaitu tercurinya Siang Gok Kiam oleh lima bayangan dewa. Benar saja, begitu Piao Su penerima bingkisan selesai berkata, sejenak suasana menjadi amat pening, dan tak lama kemudian baru meledak sorak-sorai di bagian kiri, yaitu bagian yang ditempati oleh golongan putih atau kaum pendekar, bahkan ada beberapa tamu yang berteriak. Hidup Siakeng Hang Tai Hiap. Hidup Lito Aniu. Jayalah Chin Ling Pai. Akan tetapi ketika benda yang terbungkus itu diangkat ke atas, orang-orang memandang dengan melongo dan muka pucat, dan suara-suara kan kini kalah oleh suara-suara ejekan yang terdengar dari golongan hitam. Benda itu hanyalah sebuah panci yang sangat murah dan dapat dibeli di sembarang tempat, hanya perabot dapur yang amat murah. Eh, eh, kenapa begitu pelit terdengar suara orang? Matelumlah, baru habis kecurian hebat. Memang pelit, pedangnya pun pedang-pedangan dari kayu. Terdengar bentakan nyaring dan suara-suara itu tak terdengar lagi. Semua orang terkejut memandang ke tengah ruangan yang luas itu di mana berdiri nyonyal yang menyapu semua orang dengan pandang matanya yang amat tajam. Mukanya yang cantik itu merah sekali, hidungnya yang mancung kembang kempis dan dia menuding ke arah tiga orang yang duduk di ruangan tamu biasa. Hayo kalian bertiga, maju ke sini kalau kalian bukan anjing-anjing pengecut hina. Suaranya nyaring dan penuh hibawa. Dapat mengenali tiga orang yang tadi mengejek saja sudah merupakan ketajaman pendengaran dan penglihatan yang luar biasa, karena suara-suara itu tadi bercampur aduk. Tiga orang laki-laki itu masih muda, dan mereka memandang pucat, lalu saling pandang. Para tamu mulai ribut dan dari pihak yang pro kepada Chin Ling Pai terdengar suara-suara mengejek. Kalau sampai ada anjing-anjing pengecut hadir di dalam pesta ini, sungguh memalukan kita. Mendengar ejekan-ejekan itu dan melihat bahwa pihak golongan hitam juga banyak, tiga orang laki-laki itu lalu bangkit berdiri dan serentak menghampiri Chia Gyo Keng. To Anio, kami yang mengeluarkan ucapan tadi berdasarkan kenyataan. Mengapa To Anio memanggil kami seorang di antara mereka berkata? Memang kami hanya mengatakan apa adanya kata orang kedua. Memang pemberian itu amat pelit, dan memang Chin Ling Pai habis kecurian dan memang siapa tidak tahu bahwa siang bok hyam terbuat dari kayu kata orang ketiga. Sepasang matu itu mengeluarkan cahaya berapi dan tiba-tiba tubuhnya bergerak, cepat sekali. Klok! 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 Tiga orang itu terpelanting, lalu mengadu-adu dan mulut mereka berdarah karena gigi mereka sudah rontok ketika ditampar tangan yang halus itu. Fo Ali Ir cepat melangkah maju dan menjura di depan Chia Gyo Keng. Harap Lihat Sudi memaafkan dan memandang muka kami menyudahi perkara kecil ini, dan dia pun menghadapi para tamu. Perkara barang sumbangan harap jangan dipandang berharga atau tidak, harganya bukan dilihat dari bendanya, melainkan dari dasar hati pemberinya. Harap Cui tidak membuat ribut. Chia Gyo Keng menahan kemarahannya. Melihat muka tuan rumah, kuampunkan kalian bertiga katanya dan sekali tubuhnya berkelebat, dia sudah kembali ke tempat duduknya. In Hang mengerutkan alisnya. Putri Chen Ling Pai itu memang hebat, akan tetapi sungguh galak dan angkuh, seolah-olah di dunia ini tidak ada orang yang mampu menandinginya. Tentu saja pikiran ini timbul dari panasnya hatinya tentang Chia Bun Hou yang dianggap menghinanya. Dia melihat betapa nenek pakaian hitam itu melirik dan tersenyum ke arah Chia Gyo Keng. Bingkisan dari yang terhormat Jeng Chi Sintou Keng Pou terdengar lagi pembuka bungkusan sumbangan berteriak dan mengangkat sebuah benda mengkilap ke atas. Tepuk sorak bergemuruh menyambut benda ini, sebuah peti tua dari kayu hitam berukir indah serta terhias emas dan permata yang tentu amat mahal harganya. Inilah baru bingkisan namanya terdengar orang berteriak. Orang-orang yang belum mengenal mencari-cari siapa gerangan orang berjuluk malaikat copet berjari seribu itu dan ketika matu cuan rumah memandang ke arah ruangan tamu biasa, terdengar orang berkata, Tamu yang sumbangannya sehebat itu mengapa tidak di tempat kehormatan. In Hang juga menoleh dan baru sekarang dia melihat betapa temannya itu sudah tidak berada di tempatnya lagi. Dia melihat sehelai kertas di atas bangku temannya itu, cepat disambar dan dibacanya. Maaf, aku pergi dulu karena takut. In Hang mengerutkan alisnya, tidak mengerti apa maksudnya. Dan dia tadinya merasa heran mengapa uang tidak seberapa banyak yang dia berikan kepada pencopet itu telah menghasilkan pakaian pencopet itu dan barang sumbangan yang demikian hebat. Tentu dia telah mencopetnya, pikirnya. Akan tetapi tiba-tiba terjadi keributan lain lagi. Kembali Chia Gio Keng kini sudah meloncat dari tempat duduknya, Sekali sambar dia telah merampas peti kayu indah itu dari tangan Piao Usu, Mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala sambil berseru, para tamu sekalian dan Foa Long Hyong. Ketahuilah bahwa benda ini adalah apa yang kusumbangkan dan entah bagaimana sudah berada di dalam bingkisan orang lain. Aku menantang Jeng Chi Sintou untuk keluar dan memberi keterangan bagaimana barangku ini bisa berada di dalam bingkisannya. Suara ini nyaring sekali dan semua tamu kembali menjadi diam dan memandang penuh ketegangan. Akan tetapi, tidak ada orang yang menjawab tantangan ini dan tidak nampak bayangan orang yang berjuluk Jeng Chi Sintou. Kembali Chia Gio Keng berkata, suaranya tenang, namun mengandung penuh hancaman dan kemarahan, Jaring terdengar sampai di luar gedung itu, sejak tadi ketika bingkisan sumbanganku dibuka, Aku sudah tahu bahwa ada orang yang main gila, akan tetapi aku menanti sampai benda itu muncul. Kiranya ada maling atau copet hinadine yang bermain gila, Sengaja menukar sumbanganku dengan sumbangannya yang tidak berharga. Hayo engkau Jeng Chi Sintou keluarlah untuk menerima kematianmu. Apabila aku tidak dapat menghancurkan kepalamu, jangan namakan aku Putri Ketua Chin Ling Pai. Sebenarnya, biarpun Chia Gio Keng ini sejak mudanya berwatak keras dan pemberani tanpa mengenal artinya takut, akan tetapi dia sama sekali tidaklah suka menyombongkan nama ayahnya atau Chin Ling Pai. Kalau sekarang dia melakukan hal itu adalah disebabkan kedukaan serta kemarahan yang masih membakar hatinya berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di Chin Ling Pai. Ketika guru suaminya datang berkunjung ke Sin Yang dan menceritakan mengenai mala petaka yang menimpa Chin Ling Pai, dia menangis dan bersama suaminya dia mengunjungi Chin Ling Pai. Di depan ayah bundanya dia menyatakan hendak mencari penjahat-penjahat itu, akan tetapi ayahnya melarang dan mengatakan bahwa adiknya, Chia Bun Hou, dan empat orang murid kepala sudah ditugaskan untuk itu. Engka sudah mempunyai keluarga sendiri, jangan mencampuri urusan ini, anakku, agar kelap tidak berlarut-larut dan terseret, demikianlah kata ayahnya, sehingga terpaksa dia pulang kembali bersama suaminya membawa perasaan penasaran dan kemarahan. Kini, di tempat pesta ini dia dibikin marah oleh kata-kata yang mengejek Chin Ling Pai, dan seorang pencopet mempermainkannya dengan menukar barang sumbangan, maka tentu saja kemarahannya meledak hingga tanpa disadarinya dan menyinggung nama Chin Ling Pai untuk mengangkat nama ayahnya. Karena tidak ada jawaban, nyonya ini menjadi makin marah. Fo Alon Hiong, mengapa engkau mengundang para pengecut datang menghadiri perayaanmu? Jeng Chi Sinto adalah seorang maling, seorang copet yang pengecut dan hina, dan teman-temannya pun orang-orang rendah. Eh, haha, nanti dulu, To Anio tiba-tiba seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih melomcat ke depan. Orang ini pakaiannya serbah hitam dengan ikat pinggang warna kuning emas, kepalanya dibungkus kain kuning dan di punggungnya terdapat sebatang golok besar. Para tokoh golongan hitam segera mengenalnya sebagai T.W. Asin Cukwiliok, si golok besar sakti, seorang perambok tunggali yang telah puluhan tahun malang melintang di lembah sungai yang cek yang, seorang yang memiliki kepandaian tinggi, terutama sekali ilmu goloknya. T.W. Asin Cukwiliok menghadapi laki-laki yang tubuhnya besar pendek ini dengan pandang macam remahkan. Mengapa engkau menahanku? Apakah hendak menyangkal bahwa Jeng Chi Sinto adalah maling hina? To Anio adalah seorang gagah perkasa, bahkan putri ketua Chin Ling Pai yang terkenal sekali, akan tetapi To Anio terlalu memandang rendah orang lain. Apabila To Anio memakai Jeng Chi Sinto karena dia menukar barang sumbangannya, hal itu adalah hak To Anio, akan tetapi To Anio membawa-bawa semua temannya yang tidak bersalah apa-apa. Hem, aku ulangi lagi, dia seorang hina dan teman-temannya pun orang-orang rendah. Nah, kau mau apa Cia Gio Peng yang memang sudah amat marah itu membentak? To Anio, aku adalah tewe asin Cukwiliok dan terus terang saja aku mengenal baik Jeng Chi Sinto sehingga boleh dibilang aku juga merupakan temannya. Apakah dengan begitu engkau hendak mengatakan bahwa aku seorang rendah? Tentu saja, semua maling dan copet dan sebangsanya adalah orang-orang yang paling rendah dan pengecut di dunia bentak Cia Gio Peng. Sebenarnya dia menunjukkan makian itu bukan langsung kepada orang yang sedang berdiri di depannya, bahkan hanya sedikit menyinggung Jeng Chi Sinto yang tidak dikenalnya, akan tetapi ditujukan kepada orang-orang yang sudah mencuri pedang Siang Bok Kiam. Semenjak terjadinya peristiwa itu, di dalam hatinya dia mengutuk dan membenci semua golongan hitam, terutama pencuri dan perampok. Kui Liok menjadi marah. Toa Nio terlalu menghina orang. Jangan menyangka bahwa aku takut mendengar nama Chin Ling Pai. Wajah Cia Gio Peng menjadi makin merah. Huh, tikus macam kau berani menentang Chin Ling Pai? Majulah! Wanita sombong Kui Liok mementak dan akan menyerang. Tahan, tahan tiba-tiba Fo Ali It maju dan berdiri di antara mereka. Cia Li Hiap harap bersabar dan memaafkan orang yang sudah menukar barang sumbangan itu. Dan kau, T.W. Asintu, harap kau sabar dan mengalah. Fo Alung Hiong harap kau minggir, jangan menghalangi aku. Dimanapun dan kapanpun aku harus selalu menghajar golongan sesat yang berani kurang ajar. Sikap serta ucapan Cia Gio Peng ini membuat Fo Ali It menjadi serba salah, maka terpaksa dia mundur sambil menggelengkan kepala dan mengangkat bahu, bingung dan cemas sekali. Pencoleng hina, majulah kalau kau berani putri ketua Chin Ling Pai itu menantang. Kui Liok yang merasa dihina di hadapan banyak sekali orang, segera menerjang maju dengan pukulan tangannya yang besar dan kuat. Akan tetapi yang diserangnya ini adalah putri sulung pendekar sakti Cia Geng Hang yang sungguh pun tidak berhasil mewarisi seluruh kepandayan ayahnya dan ibunya, namun dia telah mempunyai ilmu-ilmu silat yang tinggi tingkatnya. Dengan jurus-jurus dari San Inkun Hoat yang gerakannya aneh, liai dan dasyat, dia menangkis dan begitu tangannya balas menampar, jari-jari tangannya mengenai pundak Kui Liok, membuat perampok tunggal yang tubuhnya kebal ini terhuyung dan menyeringai kesakitan. Dalam segerakan saja dia telah dibuat terhuyung dan tulang pundak kirinya seperti patah-patah rasanya. Tentu saja dia menjadi penasaran, mengeluarkan bentakan keras lantas menubruk maju lagi, menggunakan kedua lengannya yang dikembangkan dan kedua tangan yang terbuka bagai seekor harimau menubruk. Dan memang perampok tunggal ini telah menggunakan jurus Goho Pogma, macan lapar menubruk kuda, dia menerkam setengah meloncat dan sepasang tangan di pentang lebar itu menerkam dari kanan-kiri sehingga sukar sekali untuk dielakan. Tetapi Chia Gio Keng sama sekali tidak mengelak. Dengan tenang dia menanti datangnya serangan itu, lalu tiba-tiba mementang kedua tangannya ke kanan dan kiri, menggunakan telunjuk kanan-kiri menusuk ke arah pergelangan kedua tangan lawan, dan ketika jari-jari tangannya itu mendahului menyerang pergelangan tangan lawan sebelum serangan lawan tiba, kaki kirinya menendang dengan kecepatan seperti kilat. Semua ini dilakukan tanpa merubah kedudukan tubuhnya. Des! Awuk! Tubuh yang pendek besar itu terjengkang dan terguling-guling, lalu meloncat bangun dan tangan kirinya memegangi perutnya yang mendadak menjadi mulas setelah dicium ujung sepatu Gio Keng. Sekarang semua orang terkejut. Bukan main hebatnya nyonya itu, demikian mudahnya menghadapi serangan Kui Liok, dan sekaligus membuatnya terhuyung kemudian roboh dalam dua gebrakan saja. Padahal mereka tahu bahwa Kui Liok bukanlah seorang lemah kalau tidak boleh dibilang seorang yang berkepandayan tinggi. Tentu saja Kui Liok sendiri menjadi marah bukan main. Habislah nama besarnya kali ini. Dia diperlakukan bagaikan seorang murid tolo yang baru belajar ilmu silat oleh seorang guru besar. Serat! Golok besarnya telah dicabutnya, akan tetapi dia merasa bahwa namanya masih terlalu besar untuk menyerang seorang wanita tanpa senjata begitu saja, sebab itu dengan suara parau dan tangan kiri mengusap darah yang mengalir dari ujung bibirnya dia membentak. Keluarkan pedangmu! Cia Gio Keng tersenyum mengejek. Hem, siapa takut menghadapi golok jagal babimu itu? Majulah! Kemarahan Kui Liok sudah naik ke ubun-ubun, maka dengan gerengan seperti harimau terluka, golok besarnya diputar-putar di atas kepala, sehingga lenyap bentuknya berubah menjadi gulungan sinar putih yang mengeluarkan suara berdesingan. Kemudian dia maju menerjang ke depan dan sinar putih itu menyambar dasyat ke arah leher Gio Keng. Akan tetapi tiba-tiba saja tampak bayangan berkelebat dan tubuh Nyonya itu lenyap dari depannya. Kui Liok terkejut, cepat dia memutar tubuh sambil mengayun goloknya. Benar saja, musuhnya sudah berada di belakangnya dan kini justru Gio Keng yang terkejut menyaksikan kecepatan gerakan lawan. Kiranya julukan golok besar sakti itu tidak percuma begitu saja dan sangat berbahaya kalau dia terlalu memandang rendah dan menghadapinya dengan tangan kosong. Akan tetapi dia sudah terlanjur memandang rendah golok lawan, kalau sekarang dia mencabut pedangnya, hal itu akan memalukan sekali. Cepat dia mempergunakan ginkangnya yang sudah hampir sempurna itu sehingga kembali tubuhnya berkelebat mendahului gerakan golok dan mengelak. Namun dengan kemarahan meluap-luap Kui Liok sudah menyerang terus dan gulungan sinar putih dari goloknya terus mengejar bayangan Gio Keng. Sampai lima jurus Kui Liok terus menyerang, akan tetapi selalu dapat dilakukan oleh Gio Keng. Pada jurus ke-6, saat Kui Liok membacok dari atas ke bawah dengan jurus petir menyambar atas kelapa, tiba-tiba nampak sinar merah terang yang kecil panjang meluncur dan tau-tau golok itu telah terbelit sabuk merah dan ujung yang lain dari sabuk itu telah meluncur dan menotok pundak kanan Kui Liok. Perambok tunggal ini terkejut bukan main, berusaha mengelak dari totokan, namun pada waktu perhatiannya tercurah kepada sinar merah yang menyambar pundak itu, tiba-tiba tangan kiri Gio Keng sudah menampar keras dan tepat mengenal punggungnya, karena Kui Liok tadi mengelak miring. Plak! Kui Liok mengaduh, goloknya terlepas dan dia sendiri terhuyung ke belakang, mukanya pucat sekali karena dia sudah terkena tamparan tangan yang mengandung ilmu pukulan gotok Chiang, tangan lima racun, ilmu kepandayan yang mengerikan dari ibunya ini, istri ketua Chin Ling Pai. Ini makanlah golok Mu Chiang Gio Keng yang sudah marah itu menggerakkan ujung sabuk merah yang melibat dan merampas golok, dan senjata itu terbang meluncur ke arah tubuh Wiliok yang masih terhuyung-huyung. Golok terbang itu berdesing cepat sekali dan tubuh Wiliok pasti akan menjadi korban goloknya sendiri bila saja pada saat itu tidak tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang gadis cantik jelita telah menyambar golok terbang itu. Dengan jepitan jari tangan kanannya, kemudian dengan senyum menghina dan melemparkan golok itu ke atas lantai, dekat kaki Wiliok yang cepat mengambilnya dan mengundurkan diri untuk mengobati luka di sebelah dalam tubuhnya yang cukup hebat. Gadis itu adalah Enhong. Dia memang kagum menyaksikan kehebatan enci dari Chia Bun Hou itu, akan tetapi karena pandangannya sudah berubah sejak dia mengetahui tentang penghinaan Chia Bun Hou kepadanya, diakini menghampiri Gio Keng dengan pandang matah, tajam, dingin dan senyumnya mengejek. Gio Keng sendiri terkejut bukan kepalang. Melihat gerakan darah muda ini tadi mengulur tangan mencetit golok yang diterbangkannya seperti orang mencetit bulu sajaringannya, dia segera maklum bahwa darah muda ini memiliki kepandayan yang luar biasa, maka dia memandang heran dan menduga-duga. Gobi Sienkou yang tadi sudah merasa penasaran dan marah, kini memandang penuh perhatian. Nenek ini pun dapat menduga bahwa darah cantik itu lihai sekali. Dia tadi masih ragu-ragu untuk maju menghadapi Putri Ketua Chin Ling Pai, bukan ragu-ragu karena takut kalah, sebab dia percaya bahwa dia dapat menandingi Putri Ketua Chin Ling Pai itu, hanya dia masih merasa tidak enak dan serba salah. Betapapun juga, muridnya, Pet Hang Ing, telah menjadi istri Apkun Leong yang punya hubungan dekat dengan Chin Ling Pai. Dia memang tidak suka kepada keluarga itu, malah sudah berjanji akan membantu lima bayangan dewa, akan tetapi permusuhan ini akan dilakukan secara sembunyi, kecuali bila telah tiba saatnya kedua pihak berdiri berhadapan dalam pertandingan besar yang sudah direncanakan oleh lima bayangan dewa. Betapapun juga, dia merasa sayang kalau sampai perbuatannya yang memusuhi Chin Ling Pai itu akan mendatangkan akibat tidak enak bagi Pet Hang Ing. Maka walaupun kini tangannya sudah gatal-gatal untuk menandingi Chia Gio Keng, dia menahan diri dan melihat majunya gadis muda yang cantik, aneh dan lihai itu, dia hanya menonton dengan penuh perhatian sesudah melemparkan sebungkus obat bubuk kepada Kui Liok sambil berkata lirih, minum ini untuk menolak hawa beracun. Sementara itu, In Hang sudah melangkah maju sehingga berhadapan dengan Gio Keng. Setelah selamat kurang lebih dua menit dua orang wanita muda dan setengah tua yang sama cantik dan sama gagahnya itu saling memandang penuh selidik dan seperti saling mengukur kecantikan dan kelihayan melalui pandang mata, terdengarlah In Hang berkata, suaranya dingin. Kiranya keluarga Chin Ling Pai adalah orang-orang sombong yang terlalu menghina orang lain dan menganggap bahwa mereka sendirilah orang-orang paling baik, paling bersih dan paling gagah di dunia ini, padahal kenyataannya sungguh tidak seperti yang dibanggakan itu. Cia Gio Keng mengerutkan alisnya yang hitam melengkung bagus itu. Engkau seorang darah muda yang begini cantik jelita, apakah juga sudah menjadi anggota golongan maling dan pencoleng? Sungguh patut disayangkan. In Hang tersenyum. Aku bukan maling bukan pula pencoleng, akan tetapi harus kuakui bahwa Jeng Chi Sintou Keng Pau adalah seorang sahabatku. Pantas saja Chin Ling Pai dimusuhi banyak orang, ternyata orang-orangnya begini sombong. Engkau memaki-maki Paman Kian sebagai maling hina, padahal dia tidak mengambil apa-apa. Andai kata dia menukar sumbangan, itu hanyalah senda guraunya karena memang dia suka berkelakar, akan tetapi sama sekali bukan mengambil barang orang. Betapapun juga, dia seorang pencopet dan semua maling dan copet adalah orang-orang hina. Hem, siapa bilang bahwa keluarga Chin Ling Pai juga orang baik-baik? Kata-kata In Hang ini membuat Giyokeng menjadi marah sekali. Mulut lancang. Kami keluarga Chia sejak dulu terkenal sebagai pendekar-pendekar perkasa pembela kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan siapa In Hang mengejek? Setauku, putra tunggal ketua Chin Ling Pai adalah seorang pria penggoda wanita yang suka menghina kaum wanita. Wanita iblis. Kau maksudkan adikku Chia Bunhuang? Siapa lagi kalau bukan dia? Saking marahnya, Giyokeng sampai sulit mengeluarkan suara, matanya terbelalak lebar dan napasnya terengah-engah. Akhirnya dapat juga dia membentak. Iblis betina jangan menyebar fitnah. Nah, adikku itu selama lima tahun belajar di Tibet. Nah, itulah dia. Di Tibet dikatakan belajar, akan tetapi di sana menjadi seorang penggoda wanita. Wanita-wanita dan gadis-gadis Tibet dirayunya dengan mengandalkan kepandayan dan ketampanannya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Ah, tidak terdengar suara lemah dari seorang darah di dekat Gobi Sien Kou, yaitu Yalima, yang mengeluh saat mendengar fitnah terhadap kekasihnya itu. Akan tetapi Gobi Sien Kou memberi tanda dengan menyentuh tangan muridnya agar diam, kemudian dia menonton dengan hati tegang gembira. Wut, bir ujung sabuk di tangan Giyokeng meluncur, merupakan sinar merah yang amat cepat menyambar dan menotok leher In Hong. Prat In Hong menyampok dengan jari-jari tangannya. Giyokeng terbelalak kaget sekali melihat ujung sabuk merahnya itu pecah-pecah. Bukan hanya Giyokeng yang terkejut, juga Gobi Sien Kou kaget sekali. Dia dapat melihat dan mengukur dari sambaran sabuk merah itu bahwa sabuk itu merupakan senjata yang amat tampuh dan berbahaya dari Putri Chin Ling Pai ini, akan tetapi sekali bertemu dengan jari jemari tangan gadis cantik ini, ternyata ujungnya menjadi pecah-pecah. Hal ini sungguh-sungguh di luar dugaannya sama sekali dan dia menjadi makin tertarik, ingin sekali tahu siapa gerangan gadis muda cantik dan lihai yang tadi duduknya hanya di golongan tamu biasa saja. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar dan seorang laki-laki masuk sambil berteriaknya Ring, Nona Yapin Hang, tahan dulu. Yang datang ini bukan lain adalah Jeng Chi Sintou Khen Pong. Tadi pada waktu melihat keributan terjadi akibat dari perbuatannya, dia menjadi jari dan cepat menyelingap keluar kemudian mengintip dari luar. Akan tetapi pada saat melihat betapa In Hang turun tangan membelahnya, dia menjadi khawatir sekali. Dia tahu akan kehebatan keluarga Chin Ling Pai maka kalau sampai Nona yang dikaguminya itu celaka akibat membelahnya, dia merasa sangat tidak enak sekali. Maka dengan nekat dia lalu masuk kembali setelah melihat In Hang sudah berhadapan dengan putri ketua Chin Ling Pai dan hendak bertanding. In Hang mengenal suara temannya ini dan dia menengok. Biarlah, pamankan, orang terlalu menghinamu, tidak boleh aku tinggal diam saja. Nona In Hang, jangan dia berteriak, lalu menjurah ke arah Chia Gio Keng yang berdiri terbelalak mendengar nama Yap In Hang tadi. Kau, kau, bernama Yap In Hang tanyanya dengan heran. In Hang tidak menjawab, dan Khen Pong yang cepat berkata, maafkan saya, Li Yap yang terhormat, sebetulnya sayalah yang bersalah. Nona Yap In Hang ini tidak turut apa-apa. Saya yang tadi karena merasa penasaran melihat tuan rumah membeda-bedakan tempat duduk untuk para tamu, kemudian ingin menggodanya dengan menukar kartu nama pada barang-barang sumbangan. Saya tidak menyangka bahwa barang-barang itu akan dibuka dan diumumkan sehingga terjadi akibat seperti ini. Saya yang bersalah dan Li Yap boleh memaki dan memukul saya, akan tetap penona In Hang tidak ikut-ikut. Hem, jadi engkau kah biang ke ladinya Gio Keng lantas menggerakkan tangan kirinya memukul dengan jari-jari tangan penuh getaran ilmu Gotok Chi yang ke arah dada pencopet itu. Plak! Des! Gio Keng terhoyung ke belakang ketika tangannya ditangkis oleh In Hang, tangkisan yang kuat bukan main. Mundurlah, Paman Ken In Hang mendorong pundak temannya itu sehingga Ken Po terlempar dan pencopet ini menjadi pucat mukanya, lalu menyelinap dan lenyap dari situ. Gio Keng memandang dengan muka sebentar merah, sebentar pucat. Dia telah dua kali ditangkis dan pada yang kedua kalinya membuktikan bahwa dia yang terdersat, maka hal ini dianggapnya sangat memalukan. Akan tetapi karena masih terheran-heran mendengar nama gadis itu yang disebut oleh Jeng Chi Sintou tadi, dia bertanya. Apakah engkau adik Gio Kun Leong? Pertanyaan ini ajukan dengan ragu-ragu sebab dia sendiri tidak percaya kalau gadis cantik yang kini berani menantangnya ini adalah adik kandung Kun Leong. Benar, tapi aku tidak mempunyai urusan dengan dia, jawab In Hang dengan suara yang tetap dingin. Gio Keng melongot, akan tetapi segera sanggup menekan keheranannya dan dia lantas membentak, dan kau tadi berani bicara bohong tentang adikku Bun Leong? Hem, mengapa tidak kau tanya sendiri kepada adikmu yang bagus itu? Yap In Hang, tahukah kau dengan siapa kau bicara? In Hang memandang tajam, dan bibirnya terlukis senyum mengejek. Tentu saja aku tahu. Engkau adalah Chia Gio Keng, puteri ketua Chin Ling Pai, seorang wanita yang sombong. Bocah kurang ajar Gio Keng menggerakkan tangan mencabut pedangnya dan tampak sinar menyilaukan matuk ketika Gin Hwe Akyam terhunus. Tahan senjata Li Kong Pek sudah meloncat ke depan, memegang lengan istrinya dan menariknya. Tidak perlu kita berlarut-larut, apalagi dia bukan orang lain. Marilah kita pergi saja. Chia Gio Keng dapat terbujuk, akan tetapi mukanya pucat sekali saat dia menyarungkan pedangnya. Dan sebelum pergi, dia memandang tajam kepada In Hang sambil berkata, Aku akan minta pertanggungan jawab kakakmu terhadap sikapmu ini. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan pergi bersama suaminya dari tempat itu, hanya mengangguk pendek kepada tuan rumah. In Hang tidak mempedulikan lagi suami istri itu, dia menengok dan mencari-cari Keng Pau dengan pandang matanya. Ketika melihat bahwa temannya itu tidak berada di situ, dia lalu berkelebat dan meloncat keluar tanpa pamit. Keadaan pesta itu lantas menjadi agak kriuh dan bising sebab semua tamu membicarakan peristiwa yang cukup hebat dan menegangkan, juga aneh itu. Munculnya gadis bernama Yap In Hang yang berani menentang putri Cien Ling Pai, yang memiliki ilmu kepandayan hebat tadi dan ternyata adalah adik dari pendekar Yap Kun Leong, benar-benar membuat geger, baik sihak golongan hitam maupun golongan putih. Perlahan dulu, Yap Kun Leong, nona Yap. In Hang menghentikan langkahnya, menengok dan melihat bahwa yang memanggilnya itu adalah nenek tua berpakaian hitam yang menggandeng tangan gadis cantik berpakaian Tibet itu. In Hang mengerutkan alisnya. Hatinya tidak senang. Tadi dia mencari Ken Pong tanpa hasil dan setelah mengambil buntalan pakaiannya di rumah penginapan, dia segera pergi meninggalkan kota Wung Hon tanpa menanti temannya yang entah kemana perginya itu. Pula, dia pun sudah tidak mempunyai urusan sesuatu dengan pencopet itu dan dia perlu melanjutkan perjalanannya merantau. Kini, baru saja tiba di luar kota Wung Hon yang sepi, dia disusul oleh nenek berpakaian hitam itu. Apakah keperluanmu menyusul aku, Gobi Sien Kou tegurnya dengan suara dingin? Hehehe nenek itu terkekeh sambil memukul-mukulkan ujung tongkat bututnya ke atas tanah. Sejari seribu itu bukan hanya panjang tangannya, akan tetapi mulutnya juga panjang, hahaha. Tentu dia yang menceritakan kepadamu tentang namaku dan tentang muridku ya lima ini. In Hong menjawab, memang dia yang menceritakan kepadaku, lantas apa hubungannya dengan kedatanganmu menyusulku ini? Wah-wah, engkau hebat, dingin dan keras. Semuda ini engkau sudah hebat nona ya Pin Hong. Engkau, ketahuilah bahwa di antara engkau dan aku masih ada hubungan dekat, sungguh pun agaknya engkau tidak mempedulikan hubungan keluarga. In Hong menjadi haran. Hubungan apakah, Gobi Sien Kou? Hehehe, engkau adik kandung Yap Kun Liong, bukan? Nah, Kun Liong itu adalah mantuku. Istrinya, Pek Hang Ing, adalah muridku yang tersayang seperti anakku sendiri. In Hong mengangguk-angguk. Hem, begitukah kiranya? Akan tetapi aku tidak tertarik, Gobi Sien Kou, seperti sudah kukatakan kepada orang Chin Ling Pai tadi, aku tidak punya urusan dengan Yap Kun Liong atau istrinya. Kembali nenek itu tertawa dan mengacungkan ibu jari tangannya. Bagus, bagus sekali. Kau memang hebat luar biasa. Aku setuju sekali. Aku pun tidak suka kepada manusia-manusia sombong itu, dan agaknya adiknya pun tentu bukan manusia baik-baik. Subo, Hong Koko adalah seorang laki-laki sejati yang amat baik. Enci In Hong, aku tidak bisa menerima fitnah yang kau lontarkan kepada kakak Chia Bun Hong tadi. Dia bukanlah seorang penggoda wanita, dia seorang jantan yang gagah perkasa dan sama sekali bukan perayu wanita yang lima memprotes dengan suara keras dan memandang In Hong dengan sepasang matanya yang bulat dan bening indah. In Hong memandang wajah itu dan harus mengakui bahwa darah remaja ini amat cantik dan manis. Dia tersenyum mengejek. Hem, engkau masih terlalu kecil untuk mengenal kepalsuan pria, adikku. Engkau memuja laki-laki bernama Chia Bun Hong itu, dan mengira dia mencintaimu, bukan? Akan tetapi tahukah engkau mengapa dia dipanggil pulang oleh orang tuanya dari Tibet? Ya, kenapa, Enci? Aku tidak tahu kenapa dia pergi meninggalkan aku tanya Yalima penuh geirah mendengar ada orang yang tahu tentang urusan kekasihnya itu. Dia dipanggil pulang untuk dijodohkan dengan wanita lain, bukan dengan engkau. Ayah Yalima menjerit lirih dan mukanya menjadi pucat. Ti, tidak benar itu. In Hong tersenyum mengejek. Kau bilang tidak benar. Kau tahu siapa wanita yang akan dijodohkan dengan perayumu yang bagus itu? Akulah orangnya. Akan tetapi aku tidak sudi, apalagi setelah mendengar tentang hubungannya dengan engkau. Ayah Yalima kembali menjerit. Enci, katakanlah, di mana dia? Di mana aku dapat berjumpa dengan Hua Woko? Subo, bawalah aku menemui dia. Dia meratap dan Godi Sienkou membentaknya. Diamlah dulu, anak cengeng dali madam dengan muka pucat, matanya seperti mati seekor kelinci diancam harimau. Engkau memang benar jika menolaknya, Yap Kau Niu. Laki-laki memang makhluk jahat yang membuat celaka wanita saja. Akan tetapi aku tidak boleh tinggal diam saja melihat dia yang telah menjadi muridku ini dipermainkan. Maukah engkau menolongku, Kau Wanyu? Menolong bagaimana? Engkau adalah saksi utama bahwa Chia Bun Ho itu telah berpacaran dengan muridku Yalima ini, dan yang dijodohkan dengan dia sudah terang-terangan menolak, bukan? Benar. Aku bukan boneka atau binatang yang boleh dijodoh-jodohkan di luar kehendakku begitu saja. Cocok dengan aku, hehehe. Karena itu aku minta bantuanmu, Kau Wanyu. Aku hendak menemui wanita galak itu, akan kutuntut agar adiknya itu mengawini Yalima dan engkau menjadi saksinya bahwa adiknya itu tidak lagi bertunangan denganmu, melainkan sudah bertunangan dengan Yalima muridku. Kemudian aku akan menemui muridku, Pethong Ing, agar membujuk suaminya yaitu kakak kandungmu, agar membatalkan tali perjodohan antara engkau dan Chia Bun Ho. In Hang mengerutkan alisnya dan menjawab dengan menjawab dengan ragu-ragu, Ini, ini, bukan urusanku, kau lakukanlah sendiri, Gobi Sien Kou. Hehehe, tadinya aku percaya bahwa engkau adalah seorang wanita gagah dan berhati baja seperti aku pada waktu muda dahulu, Yap Kou Niu. Akan tetapi kini kau ragu-ragu, apakah engkau menyayangkan tali perjodohanmu itu putus? Jangan sembarangan membuka mulut In Hang membentak sambil mengepal tangan. Hehehe, aku bukan bermaksud menghina. Akan tetapi kalau Kou Niu benar-benar tidak sudi menjadi jodoh laki-laki palsu dan penggoda wanita itu, tentu Kou Niu akan suka membantu memutuskan ikatan jodoh itu dan memaksa keluarga laki-laki itu untuk tidak menyanyiakan Yalima. Yalima memang pandai berbahasa Han, akan tetapi percakapan yang agak sulit ini tidak begitu dimengertinya. Hanya dia menduga bahwa mereka membicarakan mengenai ikatan perjodohannya dengan pria yang sangat dicintanya, maka dia pun berkata dengan suara memohon kepada In Hang. Enci In Hang, harap engkau suka membantu subuh dan menolongku. Aku lebih suka mati kalau tidak dapat bertemu dengan Hou Kou Kou Kou. Sesudah berpikir sejenak sambil menggigit-gigit bibirnya, akhirnya In Hang mengangkuk dan berkata, Baiklah, aku akan membantumu menemui mereka, akan tetapi tidak ada persekutuan apapun di antara kita, Gobi Sien Kou, hanya untuk urusan pemutusan ikatan perjodohan dan mengalihkan menjadi ikatan perjodohan Yalima. Hehehe, tentu saja. Aku pun hanya akan memperjuangkan hak kaum wanita agar jangan dijadikan bahan permainan kaum pria. Nenek yang sudah bangkotan dan penuh pengalaman ini tentu saja segera bisa mengenal watak In Hang yang tidak suka kepada kaum pria, apalagi karena dia pun sudah melihat hiasan burung Hang di rambut darah itu dan dapat menduga bahwa tentu In Hang ini ada hubungannya dengan Giyok Hang Pang yang sudah terkenal sebagai perkumpulan wanita pembenci pria, yang kabarnya dipimpin oleh seorang wanita yang kepandainya sangat tinggi. Maka berangkatlah mereka bertiga melakukan perjalanan dan kembali In Hang mendapat seorang kawan seperjalanan dalam perantauannya, seorang kawan yang jauh berbeda dengan kawannya yang pertama yaitu si Malaikat Copet. Untung di situ terdapat Yalima yang makin lama makin menarik dan menyenangkan hatinya karena darah Tibet ini sangat murni, wajar, polos dan jujur. Wataknya bersih sekali sehingga membuat In Hang menjadi kagum. Dia tidak menjadi heran kalau ada laki-laki seperti Putra Chin Ling Pai itu yang tergila-gila kepada seorang darah seperti ini, akan tetapi jika sampai Chia Bun Ho mempermainkan seorang gadis suci seperti ini, dia akan menghalanginya dan akan memaksa pemuda itu mengawininya. Dengan adanya Yalima di sampingnya, maka perjalanan bersama nenek yang mengerikan itu menjadi menyenangkan juga bagi In Hang. Di lain pihak, Yalima yang berwatak polos menganggap In Hang adalah seorang wanita yang gagah perkasa dan berbudi mulia seperti watak kekasihnya, hanya bedanya In Hang adalah seorang wanita yang sangat menaruh perhatian kepadanya dan suka membela kepentingan hidupnya. Maka dia berterima kasih sekali kepada In Hang dan di dalam hatinya tumbuh benih persahabatan yang akrab terhadap gadis ini. Apapun juga yang terjadi di dunia ini pun terjadilah, tanpa manusia bisa mencampurinya, mendorongnya atau menjegahnya. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang menimpa diri manusia, adalah suatu fakta, suatu peristiwa yang terjadi, dan apabila kita menghadapi setiap macam peristiwa yang terjadi kepada kita atau di sekeliling kita sebagai apa adanya, tanpa mencari kambing hitamnya, tanpa menyalahkan siapapun, hanya menghadapinya dengan tenang dan waspada, maka akan terbuka semua rahasia. Tidak ada rahasia lagi karena kita akan dapat melihat sejelas-jelasnya peristiwa itu berikut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan peristiwa itu, sebab-sebabnya dan lain sebagainya. Semua duka dan sengsara tidak ada hubungannya dengan segala peristiwa yang terjadi, melainkan bersumber di dalam diri pribadi. Akan tetapi, kita biasanya menghadapi setiap peristiwa tanpa kebebasan ini, kita selalu mencari sasaran untuk menimpakan kesalahan, baik kepada orang lain, pada diri sendiri, kepada hari dan nasib peruntungan. Kalau kita menghadapi setiap peristiwa yang betapa hebatnya menimpa kita dengan batin yang bebas, dengan awas sambil memandangnya sebagai satu hal yang terjadi apa adanya, tanpa menyalahkan atau membenarkan, maka tidak akan timbul penyesalan karena semuanya sudah nampak jelas sehingga tidak ada lagi hal yang dibuat penasaran. Duka dan dendam timbul karena kita tidak dapat menghadapi setiap peristiwa sebagai apa adanya, dan kebebasan ini sama sekali bukan merupakan sikap masa. Bodoh, bahkan sebaliknya merupakan keadaan yang penuh kewaspadaan setiap saat.